Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Siti May Syaroh dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Di sini saya akan mendongeng rarasi penyayang tanaman Ceritanya seperti ini Pada pagi hari ayam berkokok begitu keras Dan matahari mulai muncul dari arah timur Dan ada gadis kecil cantik yang bernama Rara Yang mulai bangun dari tempat tidurnya Kemudian Rara langsung berdoa setelah tidur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladi ahyana badama amatana wa ilaihin nusur Amin Rara adalah anak yang rajin dan suka menolong ibunya Dia tinggal di desa bersama dengan ibunya yang tinggal di rumah sederhana Rara kamu sudah bangun nak Iya ibu Iya ibu Rara sudah bangun Nah dan kemudian itu Rara menuju kamar mandi dan langsung pergi ke halaman depan rumah Setelah itu Rara pun langsung menyiram tanaman di halaman Setelah selesai menyiram bunga Rara menghampiri ibunya Nah ibu minta tolong ya Tolong ambilkan sekot ya di belakang rumah Baik ibu Rara ambilkan Terima kasih Rara Sama-sama ibu Nah setelah Rara mengambilkan sekot di belakang Rara melihat tanaman dan bunga yang pada saat itu bermekaran semua Dan warna-warnanya yang sangat indah Wow indah sekali bunga-bunga ini Baunya juga harum Ada yang berwarna merah Guni Merah muda dan hijau Rara pun langsung bernyanyi Lihat kebunku Satu Dua Tiga Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Kusiram semua Mawar Melatih Semuanya Indah Lalu Rara bertanya kepada ibu Rara ingin tahu cara menanam bunga yang indah ini Bagaimana cara menanamnya Bagaimana cara menanamnya ibu Caranya Ada pot yang berisi bunga Kemudian yang terakhir Disiram dengan air Dan jangan sampai lu Parah Tanaman ini diletakkan ke tempat yang terkena sinar matahari Kenapa Kenapa harus diletakkan ke tempat yang terkena sinar matahari ibu Supaya tanaman tumbuh subur dan tidak cepat busuk Berapa Seperti itu Rara berupah sekarang Ibu Menyeram tanaman ini berapa kali Dua kali Yaitu di waktu pagi dan di sore hari Dan akhirnya pada saat itu setiap pagi Rara suka merawat tanaman Menyeram tanaman Dan menanam tanaman setiap dua minggu sekali Rara pada saat itu menanam bunga matahari di depan rumah Setelah menanam bunga Rara pergi ke dalam rumah dan membersihkan seluruh tubuhnya Dari kotoran setelah selesai menanam bunga Mencapkan sinar yang berwarna kuning Rara pun langsung menghampiri bunga yang ditanamnya Wow indah sekali bunga ini Sungguh ajaib Ibu Ibu Iya nak ada apa Ibu Tanaman yang ditanam rara tumbuh subur dan bunganya tumbuh sangat besar Ibu bangga kepada murah Karena kamu sudah pintar merawat tanaman dan bertanggung jawab dalam merawatnya Terima kasih ibu Karena ibu yang mengajakannya kepada rara Iya nak Sama-sama Bunga matahari yang tumbuh di taman ikut tersenyum pada rara Rara pun akhirnya membalas juga senyuman dari bunga matahari Akhirnya setelah kejadian itu Rara sangat bersemangat dalam merawat tanaman Dan pesan moral dari cerita dongeng ini Kita harus saling tolong menolong dan mencintai tanaman di lingkungan sekitar Karena dari lingkungan kita memberikan dampak yang baik bagi kita Supaya kelestarian alam terjaga dengan baik Dan sekian dari saya Apabila ada salah kata saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati